Terima kasih telah menonton! Karena alam selalu mempunyai cara untuk menghibur kita. Untuk kamu yang sedang berada di Banyumas, Jawa Tengah, harus coba mengunjungi salah satu tempat wisata air yang luar biasa indah dan mudah dijangkau. Namanya ialah Curug Ceheng yang terdapat di Desa Gandatapa, Sumbang. Curug tersebut mempunyai landscape alam yang luar biasa menakjubkan. Trekking menuju Curug Ceheng Setelah memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan, untuk menuju Curug Ceheng kamu harus melakukan trekking yang dibilang gampang-gampang susah. Gampang karena kamu hanya tinggal menuruni beberapa anak tangga saja, susah karena tangganya banyak dan juga curam. Sebelum menuruni tangga kamu harus berjalan dengan kondisi jalan yang masih berupa tanah dan bebatuan, di sepanjang jalan akan ditemukan warung-warung sederhana yang menjajakan makanan dan minuman untuk bekal kamu selama di area Curug Ceheng. Pemandangannya masih sangat alami, hal tersebut dibuktikan dengan masih rindangnya pepohonan di sekitar lokasi Curug Ceheng. Tak berselang lama kamu akan menemukan sebuah tangga, spot tersebutlah yang akan membawamu lebih dekat dengan Curug Ceheng. Trekking yang dilalui akan terus menurun, tangga tersebut tidak terlalu lebar terdapat sebuah pegangan di salah satu sisinya. Harus berhati-hati dan waspada saat menuruninya karena cukup curam dan jika basah akan licin, pohon bambu menjadi pemandangan utama saat kamu menuruni tangga tersebut. Entah berapa banyak anak tangga yang harus kamu lalui untuk menuju Curug Ceheng, semakin mendekati area Curug kamu akan dapat melihat dengan jelas Curug Ceheng. Setelah sampai di akhir tangga, kamu harus melanjutkan dengan berjalan kaki di atas rumputan liar yang di sebelahnya terdapat aliran air beserta bebatuan khas sungai. Terima kasih telah menonton! Aliran air Curug Ceheng berasal dari Kalipelus yang aliran airnya terus mengalir hingga menuju Sumbang dan Sokaraja. Air yang dialirkan pun sangat jernih dan bersih. Aliran airnya jatuh menuju kolam alami yang berada di bawahnya dari ketinggian sekitar 13 meter, menimbulkan suara deburan yang cukup menjadi pusat perhatian telinga. Di samping Curug Ceheng terdapat sebuah gua yang mengangat cukup lebar, di depannya dihiasi dengan tumbuhan hijau yang sangat lebat. Lokasi Curug Ceheng seperti disembunyikan, karena berada di tengah perkebunan dan hutan serta ditutupi oleh tebing yang cukup tinggi serta pepohonan yang rindang. Bentuk curugnya setengah lingkaran dengan memiliki kolam alami yang cukup lebar. Selain itu, kamu akan dapat menemukan beberapa kelelawar yang berterbangan ke sana kemari. Ragam wisata di Curug Ceheng Ragam wisata yang dapat kamu lakukan ketika berada di Curug Ceheng, diantaranya yakni 1. Bermain air Ketika berada di Curug Ceheng, kamu tidak dapat mendekati curahan air terjunya, karena kolamnya yang sangat dalam. Akan tetapi masih bisa menikmati kesegaran airnya dengan bermain-main air di sekitar bebatuan yang terhampar, atau dengan duduk-duduk di atas batu atau di atas rumputannya sembari melihat keindahan aliran Curug Ceheng. 2. Menikmati keindahan alam Cara mensyukuri keindahan alam yang telah diberikan Tuhan adalah dengan menikmati dan merasakannya. Dengarkanlah deburan air yang mengalir dari ketinggian, rasakanlah udara sejuk yang mengusap badanmu, kesegaran air yang menyentuh kakimu seakan melengkapinya. Nikmati dan rasakanlah semuanya, hilangkanlah rasa negatif yang ada dalam diri gantilah dengan energi positif yang diberikan alam kepadamu. 3. Perfoto Menikmati keindahan alam yang dihadirkan tak lupa dengan mengabadikannya dalam sebuah foto atau video, dengan latar Curug Ceheng ataupun landscape alam yang tersedia. Midos Keurig Seaheng Saat kamu berada di Curug Ceheng, dilarang untuk terjun dari atas Curug karena sudah banyak pengunjung yang terjun dari atas Curug namun tidak muncul kembali. Konon katanya menurut mitos yang beredar di masyarakat, tepat di tempat jatuhnya air yang mengalir terdapat seekor ular yang besar. Entahlah mitos tersebut benar adanya atau tidak, namun yang pasti kolam di sekitar aliran air Curugnya sangat dalam. Lokasi dan alamat Curug Ceheng Lokasi Curug Ceheng berada di lereng Gunung Selamet sebelah Tenggara, tepatnya terletak di alamat di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rute menuju Curug Ceheng Rute menuju Curug Ceheng bisa melewati UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Duku Walu, kemudian arahkan kendaraanmu menuju timur hingga tiba di perempatan Sumbang lalu belok ke kiri. Setelah itu tinggal mengikuti jalan yang ada dengan jalur yang agak sedikit menanjak dan berkelok-kelok. Jangan sungkan untuk bertanya jika kamu merasa tidak tahu. Tiket masuk dan parkir Curug Ceheng Berikut ulasan lengkap tentang harga tiket masuk dan tiket parkir menuju Curug Ceheng. Tiket masuk, Rp5.000 per orang. Tiket parkir motor, Rp5.000 per unitnya. Jam operasional Curug Ceheng Jam operasional Curug Ceheng dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 17 sore. Namun, waktu yang tepat untuk mengunjungi Curug Ceheng ialah di pagi hari, di mana udara yang kamu rasakan masih sangat sejuk dan segar. Fasilitas Curug Ceheng Fasilitas yang disediakan pengelola di tempat wisata Curug Ceheng cukup lengkap dengan tersedianya. Lahan parkir yang luas Warung-warung makanan dan minuman Toilet atau kamar mandi Simak juga Curug Kembar Ketengen Penginapan Penginapan di sekitar lokasi Curug Ceheng belum tersedia. Jika kamu sedang mencari tempat menginap yang recommended kamu dapat menemukannya sekitar 2 km lebih jaraknya dari Curug Ceheng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tips wisata berikut saya bagikan untuk kamu yang berencana membawa keluarga mengunjungi keindahan Curug Ceheng, yakni Pastikan cuaca sedang cerah, tidak mendung apalagi sedang turun hujan. Gunakan alas kaki yang nyaman untuk melalui tangga. Berhati-hatilah saat menapaki tangga. Selalu jaga dan awasi anak Anda ketika bermain air di Curug Ceheng. Jagalah selalu kebersihan dan keasrian lokasi Curug Ceheng. Hidarilah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Siapkan gadget kamu untuk mengabadikan keindahan alam Curug Ceheng. Curug Ceheng berada di lokasi yang tidak sulit untuk dijangkau, kamu hanya perlu menapaki tangga yang akan membawamu lebih dekat dengan Curug Ceheng. Namun keindahan alam yang akan kamu dapatkan dapat meluruhkan semua lelah perjalanan. Kejernihan airnya akan menyegarkanmu kembali. Keindahan Curug Ceheng sendiri tak kalah indahnya, lokasi wisata air ini cocok banget dijadikan tempat untuk menghabiskan weekend kamu bersama keluarga. Jangan lupa siapkan foto terbaikmu ketika berada di Curug Ceheng, ya. Meski wilayah Curug ini tidak terlalu luas, pesona alam membuat pengunjung semakin betah untuk berlama-lama di tempat ini. Dikutip dari website agen travel promo, Curug Ceheng memiliki tinggi kurang lebih 13 meter. Aliran air Curug ini merupakan bagian dari Kali Pelus. Artikel ini telah tayang di tribunbanyumas.com dengan judul Menikmati Kesegaran Air Alami dan Suasana Alam Yang Hijau di Curug Ceheng. Pemandangan Alam Yang Hijau dan Kesegaran Air Kesegaran Air di Curug Ceheng menjadi bukti bahwa kawasan ini masih terjaga keasriannya. Pengunjung Curug Ceheng bisa mandi atau sekedar bermain air di bawah air terjun. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat langsung hewan khas dari tempat tersebut yaitu kalong, jika beruntung. Tak sekadar menikmati pemandangan dan bermain air saja yang bisa dilakukan di Curug ini. Pengunjung juga bisa berkemah di seputar Curug Ceheng. Artikel ini telah tayang di tribunbanyumas.com dengan judul Menikmati Kesegaran Air Alami dan Suasana Alam Yang Hijau di Curug Ceheng. Karena keindahan alamnya yang masih terjaga, area seputar air terjun Ceheng menjadikan spot favorit untuk berkemah. Wisatawan juga bisa merasakan suasana heninya alam, suara hewan, dan hembusan angin hingga aliran air terjun. Di pagi hari, pengunjung disuguhi suasana sunrise diiringi dengan kabut yang tebal dan menjadikan suasana terasa damai. Namun sebelum menikmati Curug Ceheng, pengunjung harus melewati area tangga yang cukup curang. Dari area parkir kendaraan, Anda harus berjalan kurang lebih 150 meter untuk sampai ke Curug. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!